Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kelupasan sajian kali ini mengenai pergaulan antara sesama manusia Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 Allah SWT memberitakan kepada manusia bahwa mereka diciptakan dari satu sumber Yang darinya diciptakan pasangannya yang berbangsa-bangsa atau bersubu-subu Akan tetapi merujuk pada awalnya maka manusia itu diciptakan dari bahan yang sama Yaitu adalah tanah Oleh karena itulah sehingga ayat ini disebutkan setelah Allah SWT Melarang umat manusia dari saling menghina dan merendahkan melakukan gibah dan sebagainya Karena manusia harus menyadari bahwa jurnya diciptakan dari sumber yang sama yaitu adalah tanah Tidak ada yang menjadikan seseorang lebih mulia dari orang lain malingkan satu hal Yaitu yalah ketakwaan sesungguhnya Ya orang yang paling bertakwa Di antara kamu itulah yang paling mulia A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mudi di antara kamu Insya Allah ialah orang yang paling takut di antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Jika kita menyimak dari ayat Quran Surah Al-Hujarat ayat 13 ini Maka sudah selayaknya lah kita sebagai mahluk yang berakal Untuk menempatkan diri kita dengan harka dan mertapa yang harus kita saling jaga Dan saling melindungi, saling mengingatkan Dan tidak saling merendahkan apalagi sampai kita membuka aib saudara kita sendiri Sebagaimana memakan bangke saudaranya sendiri Dan ingatlah bahwa kita diciptakan untuk bersuku-suku Berbangsa-bangsa Dari laki-laki dan perempuan Tidak lain adalah Dita'ang-angara Yaitu Untuk saling kenal-mengenal Demikian Mudah-mudahan ini bermembaat Dan tak diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!